Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mempunyai resep cookies green tea mawar yang rasanya sangat ringan Oke langsung saja bahan-bahannya, pertama kita siapkan 230 gram tepung tapioca Kemudian kita sangrai dalam api sedang sampai tepungnya terasa sangat ringan saat diaduk-aduk Kalau teman-teman punya timbangan silahkan timbang lagi hasilnya sampai berubah menjadi 205 gram Kemudian setelah itu siapkan 120 gram mentega, kemudian 2 butir kuning telur Masukkan kuning telur ke dalam mentega, lalu masukkan 100 gram gula tepung sambil diayak Kita satukan dengan 120 gram mentega dan 2 butir kuning telur Setelah itu kita mixer sebentar saja supaya adonan nanti tidak meleber Tambahkan 1 sendok teh pasta green tea atau 2 sendok makan bubuk green tea, pilih salah satu saja Satukan dan aduk rata Nah setelah semuanya tercampur rata, kita masukkan tepung tapioca yang sudah disangrai Kita saring dulu, saring dulu tepung tapioca yang sudah kita sangrai tadi Kemudian setelah semuanya selesai disangrai, ini tujuannya supaya tidak bergerindil ya nanti pada adonannya Masukkan 20 gram tepung maizena Kita satukan saja 20 gram tepung maizena Lalu kita masukkan ke dalam adonan butter yang sudah kita siapkan tadi Lalu kita aduk rata sampai semuanya tercampur rata dan adonan bisa dipulung Oke, nah hasilnya seperti ini Kalau misalkan warnanya kurang hijau atau kurang terasa, green tea-nya boleh ditambahkan ya Setelah itu kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin Kemudian kita ambil split berbentuk mawar Lalu adonannya kita bentuk di atas loyang Kurang lebih seperti ini teman-teman Kita rapihkan dan di atasnya kita beri choco chips Oke Setelah itu kita panggang dengan suhu 160 derajat sampai matang Atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya Oke Nah Seperti ini teman-teman Kita langsung panggang saja Setelah matang Kita dinginkan dulu Kemudian masukkan ke dalam toples Mudah bukan? Ya, selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa